Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Belum ada Yesus loh, baru perkataan Allah yang disampaikan kepada Maria Kehendak Allah disampaikan kepada Maria Ketika Maria heran, oh kenapa bisa ya, aku tidak disentuh, aku tidak disentuh laki-laki Jangan khawatir, anakmu Elizabeth itu, yang disebut mandul itu, dia pun sedang hamil Hamilannya sudah enam bulan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Betul Ibu Jadi tengoklah ya, Elizabeth itu tanpa sel telur, Bunda Maria itu tanpa sel sperma Tetapi itu mudah bagi Allah, tidak ada yang mustahil Coba kita tengok ya, orang yang berkeluarga, puluhan tahun tidak dikarunia anak Karena Allah tidak berkahendak, dia mempunyai anak Tapi kalau Allah berkahendak, tanpa sel telur, tanpa sel sperma jadi Nah itu kalau kita pakai logika berpikir, sesuai dengan data di Bibel Akhirnya hamil lah Maria ini Begitu, kemudian Lukas 1 berapa ya, Lukas 2, 11 Di situ mulailah ada drama lembaga kitab Indonesia lah ya, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud Di situ Tuhan, dirubahlah menjadi Tuhan, inilah menyesatkan Kita terlalu panjang ke sana ya Nah, sedikit lagi Bang, analogi, apa ya, logikanya, analoginya gini kalau firman ya, atau kehendak Misalnya saya nih, masuk ke sebuah warung ya Hei, hai, sini, tolong buatkan aku secangkir teh Saya berkata ya, berkata, berfirman lah, berkata, berkehendak Karena apa? Saya mempunyai kuasa, saya punya uang Akhirnya saya pesan, tolong buatkan saya teh, secangkir teh Tidak lama kemudian, adalah teh di depanku Apakah teh itu adalah saya? Kan bukan, itu adalah kehendak saya, kuasa saya, karena saya punya uang Nah, jadilah yang di depanku itu Sama pula halnya Allah, firman itu telah menjadi manusia Kehendak Allah itu telah menjadi manusia, Yesus Begitu Bang, analoginya kalau kita pakai akal Ibu, 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 bunda, bunda Oke lah yang tadi ibu bisa bilang, mengatakan seperti itu ya Silahkan lanjut Bunda datang, bunda datang nih, ke satu kafe Hei, saya mau pesan, tolong buatkan saya kopi Itu kandaki bunda kan Tapi kalau seadanya, yang membuat kopi itu tidak berkendak Maka tidak terjadi juga, bu Kenapa tidak, itu saya punya uang Ya, dipecat ya, pokoknya walaupun, nah Walaupun dipecat lah Nah, dengar dulu, ibu, bunda, dengar dulu saya berkata Walaupun dia dipecat, tapi yang ibu inginkan itu tidak ada Kenapa? Tidak mungkin, sebentar Allah itu punya kehendak, saya punya kuasa, karena saya punya uang Orang itu, anak buah, anak buah, kan dia pasti menjalankan Ini konteksnya beda, bunda Sebentar, konteksnya beda Sebentar, bang, Gabriel ini, Gabriel ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan Untuk Allah, atau suruhan Allah Malaikat, ibu, malaikat, malaikat Malaikat Iya, malaikat itu adalah patuh kepada perintah Allah Jadi dia itu menuruti, karena Allah maha kuasa Jadi dia itu hanya patuh, tunduk ya Menyampaikan kabar itu kepada Maria Gitu, jadi saya kalau saya perintah itu pelayan, dia harus tunduk dan patuh, karena saya punya kuasa, saya punya uang Sementara dia butuh uang Tapi pada saat jadinya, Yesus Kristus itu bukan dibuat adu dengan orang, ibu Memang dari Allah itu sendiri yang melakukannya, ibu Coba kita ke kitab kejadian Jadilah terang Coba, coba, coba bandingkan ke kitab kejadian Jadilah terang, apa terang itu adalah Tuhan Jadilah cakrawala, apa cakrawala itu adalah Tuhan Itu kehendak Allah menciptakan Bisa kok, sembah itu cakrawala pula Dengan itu terang Lanjut yang lain, saudaraku Yang mau menambah silakan Sebenarnya kalau kalian mau pakai logika Jangan cuma imani, imani, imani Ibu, ibu tahu gak Kalau Tuhan itu Adalah gelar Gelar Tuhan itu bukannya Apa, tapi kalau Allah Bapak Itu ya, itu benar Sang pencipta Tapi kalau Tuhan itu hanya gelar Kalau Yesus posisi Di mana Bagaimana Kalau Yesus posisi di mana Di dunia Enggak Di dunia Tuhan atau Bapak dia Firman Firman Allah Yang menjadi manusia Apa bedanya Bapak dengan Yesus Bedanya Bapak dengan Yesus Ya Firman Allah itu Makanya begini Bang Bapak Ini ala Bapak ini Ini sudah membuat rancangan Bang Ya Dalam arti rancangan ini Karena kan manusia Waktu perjanjian lama ini kan Ada-ada sekat Antara manusia ini Sudah Sudah Ada dosa Dan kutukan Waktu pada saat di Manusia pertama Adam ini Manusia sudah jatuh dalam dosa Bang Enggak, saya gak nanya itu Enggak, ini awal Ini makanya dari awal dulu Enggak bisa langsung Langsung Akhir gitu Bang Makanya Allah berkandang Bagaimana supaya Allah itu bisa menyelamatkan manusia ciptaan ini Dari dosa Bang Itu rancangan Allah sebenarnya Terus Apa masalahnya? Makanya bagaimana Kalau seandainya Maaf ya Bang Allah Bapak itu turun ke dunia Ya Manusia tidak ada Bang Ya terus? Gunung-gunung akan rata Bagaimana caranya Supaya Allah bisa hadir Di tengah-tengah manusia Dan manusia itu Tidak akan Punah atau musnah Karena Dengan Cahaya kekudusannya Atau memang kesuciannya Makanya Dibuatlah Yesus Kristus Oh jadi Yesus kebuatan? Bu Tadi Anda mengatakan Dibuat? Iya maksudnya Jadilah Yesus Kristus ini Atas Siapa yang? Allah Bapak Bang Siapa yang berkehendak Akhirnya jadi Yesus? Ya Allah Bapak Oh jadi Yesus adalah kehendak Bapak Karena Firmannya Allah Bapak Ini sudah ditaruh Iya jangan panjang-panjang Kau kok panjang banget Saya tungguin Jadi Yesus itu kehendak Bapak Maksudnya gimana Pak? Iya Kenapa sih Jadi ribet banget Bro Yesus itu kehendak Bapak Yesus itu kehendak Bapak Apa gitu loh Yesus Kristus itu Firman Allah Bang Oke Firman Allah Yang berduzul menjadi manusia Begitu loh Berarti kan sudah memang kehendak Allah Jadi ngapain lagi Abang nanya saya Itu kehendak Allah Jadi Yesus Jadi Yesus itu kehendak Bapak Gitu ya Artinya Yesus ini bukan Tuhan Karena dia adalah kehendak Tuhan Betul Kok apa puter-puter Tuhan lagi Bang? Mikir Mikir Sederhana loh Gimana? Kenapa sih kamu mempersulit sesuatu Yang gak perlu dipersulit gitu Bang? Saya ini ngajak Anda Mempermudah bahasa sederhana Gak usah boros-boros kata Oke baik apa itu bahasanya Bang? Bahasanya begini Bapak itu Yang menghendaki Yesus ada di muka bumi Yesus ada di muka bumi Artinya kehendak Bapak Dia utusan Bapak Supaya orang Bisa Mendengarkan Perintah Bapak Melalui kehendaknya ini Yaitu Yesus Betul Jadi Yesus ini adalah Kehendak Bapak Atau utusan Bapak Setuju ya? Bukan keutusan Bapak Firman Firman Yesus itu Yesus itu Kata-kata Alah yang menuju Menjadi manusia Bang Iya Bapak berkata Kata-kata inilah Menjadi manusia Betul Betul Kata-kata ini Menjadi manusia Berupa manusia Iya Rupa manusia Manusia pasti punya rupa Masa manusia Gak punya kepala Iya Maksudnya Kan Kalau ada Ada kata-kata juga Yang berupa kaset Kan ada juga Saya bilang Atau saya sederhanakan Mau gak Saya sederhanakan Apa itu bang Bapak di surga Berkehendak Sehingga dia berfirman Firman ini Ingin menjadikan Bunda Maria Hamil Hamil Bunda Maria Lahir lah Yesus Jadi Yesus ini Ada di muka bumi Dengerin dulu Jadi Yesus lahir di muka bumi Atas kehendak bapak di surga Betul Betul Iya alam bapak Kalau begitu Yesus ini Di muka bumi ini Adalah kehendak bapak Utusan bapak Betul 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 Oke Jadi kalau dia utusan bapak Berarti Yesus adalah Bukan Tuhan Betul Anak manusia Anak manusia Iya anak manusia Bukan Tuhan Anak manusia Jadi anak manusia Bukan Tuhan Bagaimana Anak manusia ini Bukan Tuhan Kan saya sudah katakan Tuhan itu gelar Kenapa kau gak iakan saja Kenapa lupa sulit lagi Tuhan itu Sebutan gelar Bukannya Berpatokan kepada alam Ya iya Tinggal ngomong Iya manusia ini Bukan Tuhan Gitu loh Anak manusia Anak manusia Anak manusia Ini namanya Yesus Betul Yesus Kristus Ya ibunya Namanya Bunda Maria Yang melahirkan Bunda Maria Ya Jadi ibu kandungnya Yang namanya Bunda Maria Betul Betul Iya Betul Nah Jadi Bunda Maria Punya anak Namanya Yesus Betul 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 Anaknya Bunda Maria Lagi bang Iya Anaknya Bunda Maria Yang namanya Yesus Ini Terus Adalah Utusan Tuhan Betul Anaknya Bunda Maria Ini adalah Utusan Tuhan Betul Ya Utusan Tuhan Utusan Tuhan Bukan Tuhan Betul Sekalian Dia Tuhan Ini lagi Sekalian Dia Tuhan Gimana sih Borongan Borongan Itu Enggak Enggak Memang begitu Cara berpikirnya Gimana berpikirnya Coba lu pikir Nggak Coba lu berpikir Udah Udah Iya Seperti itu Tapi Begini Cara konsepnya Dia Bukan seperti manusia Yang Hanya Dia Dikatakan Anak Terus Tidak ada Alam Di dalamnya Bukan Seperti Bukan Seperti Itu Jadi Anaknya Bunda Jadi Anaknya Anaknya Bunda Maria Namanya Yesus Ini Bukan Semata Manusia Biasa Begitu Oh iya Beda lah Seperti manusia Biasa Beda Apa Bedanya Apa Bedanya Yesus Dengan ibunya Selain jenis Kelamin ya Apa Bedanya Udah Pasti Berbeda Pak Karena Bedanya Apa Pak Karena Begini Yesus Itu Menjelma Itu Dari Kirman Sementara Ibunya Itu Jadi Manusia Itu Hasil Hubungan Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Asalnya Setelah Ada Di Muka Bumi Yesus Ini Dia Punya Jasmani Dan Rohani Bunda Maria Juga Punya Jasmani Dan Rohani Beda Atau Sama 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 Ibunya Perempuan Yesus Laki-laki Itu Perbedaan Betul Ya Oke Ibunya Bukan Utusan Tuhan Yesus Utusan Tuhan Itu Bedanya Betul Betul Jadi Yesus Adalah Utusan Tuh Utusan Tuhan Sekali Sius Di Dalam Ada Tuhan Utusan Tuhan Tapi Di Dalam Utusan Tuhan Ada Tuhan Ya Kemana Lah Halimah Tullah Tidak Lentara Coba 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 Dulu Minum air Dulu Berdua Utusan Tuhan Tapi Ada Tuhan Dalam Utusan Begitu Oh Iya Coba 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 Dola Minum Bang Handy Bang Handy Jadi Jadi Begini Bang Maha Allah Bapak Itu Maha Suci Bang Kita Ngomongi Yesus Iya Dulu Bang Makanya Ini Menyinggung Bunda Maria Jadi Ketika Allah Bapak Ingin Hadir Firman Ingin Hadir Dunia Itu Melalui Orang Yang Kudus Karena Pada Masa Itu Bunda Maria Itu Wanita Yang Suci Wanita Yang Kudus Yang Tidak Punya Ibarat Kata Tidak Melakukan Kejahatan Atau Memblot Apapun Dia Bener 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 Tuhan Allah Bapak Maha Tau Segala Galanya Kan Begitu Bang Bapak Bisa Melihat Mana Manusia Yang Kudus Yang Suci Atau Yang Manusia Jahat Dia Bisa Tahu Bang Pasti Kamu setuju Dengerin Pasti Tumpur Setuju Bapak Di Surga Itu Memerintahkan Gabriel Menemui Bunda Maria Memberikan Kabar Memberikan Kabar Dengerin Dulu Pasti Kamu setuju Saya yakin Kamu setuju Tinggal Tanda tangan Nanti Apa Itu Saya ulang Ya Jangan Makanya Jangan Disalah Bapak Di Surga Berfirman Firman Ini Gabriel Yang Mengantarkan Ke Bunda Maria Bunda Maria Ini Wanita Suci Perawan Suci Paling Solehah Perempuan Yang Ada Di Dunia Waktu Itu Terpilih Dia Yang Dikehendaki Bapak Mengandung Yesus Setuju Pasti Ini Ya Setuju Kan Ya Terus Nah Karena Bunda Maria Ini Mengandung Tidak Punya Suami Karena Kehendak Bapak Yang Di Surga Mengendaki Bunda Maria Tanpa Suami Pasti Setuju Jangan Dipotong Dulu Jangan Dipotong Dulu Nah Siapa yang Potong Saya Cuma Minta Anda Setuju Ya Tadi Kan Bapak Bilang Gabriel Itu Dating Dating Kepada Maria Apa Dikatakan Gabriel Kepada Maria Hai Maria Kamu Nanti Akan Mengandung Anak Ya Aku Kamu Nanti Akan Mengandung Anak Kata Bunda Maria Bagaimana Mungkin Aku Bisa Mengandung Aku Ini Wanita Suci Tapi Ending Nya Benar Benar Maria Mengandung Tanpa Suami Setuju Kan Ya Setuju Kan Iya Terus Setuju Kemudian Setelah Bunda Maria Mengandung Sembilan Bulan Kemudian Lahir Yesus Yesus Ini Mulai Dari Bayi Sudah Ada Jasmani Dan Rohani Dirawat Oleh Ibunya Betul Dia Seperti Bayi Pada Umumnya Butuh Air Susu Ibu Butuh Kasih Sayang Dia Bisa Tidur Dia Bisa Nangis Bayi Sehat Dan Seterusnya Setuju 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 Setelah Dia Usia 12 Tahun Perdigililah Bunda Maria Sama Pak Yusuf Ke Sinagok Setuju Iya Silahkan Nah Disanalah Dia Mengajar Kemudian Bunda Maria Sama Pak Yusuf Pulang Dia Lupa Kalau Ada Anaknya Ada Di Sinagok Terpasa Pulang Lagi Menjemput Setuju 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 Setelah Itu Hilang Kabarnya Nanti Setelah Umur 30 Tahun Nongol Kabarnya Dia Mengajar Setuju Iya Terus Apa Salahnya Setelah Dia Mengajar Disitulah Disebut Sebagai Kamu Memanggil Aku Guru Dan Rabi Setuju Iya Terus Artinya Yesus Adalah Mengajar Dia Rabi Mengajari Orang Orang Di Bani Israel Setuju Setuju Kalau Enggak Setuju Ngomong Jangan Diam Setuju Setuju Ya Enggak Kalau Saya Salah Lu Banta Aja Kalau Diam Berarti Setuju Nih Nanti Saya Potong Nanti Saya Barikan Terus Terus Ngomong Lu Enggak Saya Salah Bener Oke Menyampaikan Menyampaikan Kabar Gembira Bukan Mengajar Bang Maksud Menyampaikan Memberitakan Memberitakan Itu Ngajar Yesus Kan dipanggil Yohanes Kalau Bener Memberitakan Mengajar Sama 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 Kan Mengatakan Gini Bahasa Aslinya Kamu Memanggil Aku Guru Dan Rabi Guru Dia Bang Dia Juga Rabi Gitu Loh Yang Ada Yang Ada Di Alkitab Kamu Memanggil Aku Guru Dan Tuhan Itu Benar Apa Yang Kamu Katakan Tidak Ada Kata Tuhan Bang Kurios Bang Tuhan Bang Masa Dia Guru Dan Tuhan Masa Tuhan Campur Guru Bang Gimana Ceritanya Guru Campur Tuhan Disitu Murid Yesus Kan Memanggil Guru Rabi Tuhan Sah Oke Boleh Itu Tidak Ada Larangan Dan Tidak Berdosa Sekarang Kita Lanjut Menurut Saya Mudah Mudah Anda Setuju Yesus Itu Mengajar Bukan Mengajar Bebas Tapi Yang Memberi Kurikulum Mengajar Kepada Yesus Adalah Yang Mengutus Dia Siapa Itu Bapak Jadi Bapak Memberikan Ilmu Kepada Yesus Sebagaimana Yohanes 17 8 Segala Firman Yang Telah Kuterima Telah Kusampaikan Kepada Mereka Jadi Yesus Itu Menyampaikan Firman Yang Diterima Oleh Bapaknya Di Surga Setuju Apa Nggak Nih Tidak Terus Tidak Setuju Tidak Setuju Artinya Yesus Penyampai Firman Firman Ini Dari Bapaknya Setuju Ya Terus Pinter Pinter Sebentar Lagi Niko Kasih Nisa Mister Berapa Pinter Yang Dua Nya Nih Terus Dalam Kehidupan Sehari Harinya Itu Yesus Menyampaikan Firman Kepada Siapa Kepada Bani Israel Salah Satu Yang Paling Fundamental Yang Diberikan Kepada Bani Israel Sebagaimana Tertulis Di Matius 12 29 Apa Katanya Coba Selah Dengarlah Wahai Orak Israel Tuhan Allah Kita Itu Esa Di Kombinasi Dengan Ulangan Nang Empat Sema Israel Adonai Eloheno Adonai Ehad Betul Betul Ya Terus Alkitab Bapak Cintaku Sendiri Itu Ya Bible Anda Masa Baca Bible Si Buka Terus 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 Ini Pak Harapan Tumang Guru Enggak Percaya Bapak 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 Iya Ada Coba Buka Yuk Coba Buka Ulangan 64 Tapi Tadi Katanya Dimatius Matius 1229 Juga Ada Bang Coba Buka Marcus Sorry Marcus 1229 Abang Salah Sudah Terus Marcus 1229 Boleh Adong Kan Anda Ting Lanjut 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 Marcus 1229 Jawab Yesus Hukum Terutama Ialah Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Betul Betul Sekarang Pertanyaannya Apa sih Mulai Dari Mengajar Yesus Mengajar Ini Hukum Hukum Terutama Hukum Utama Dan Terutama Kasihilah Alamu Wah Salah Itu Coba Marcus 1229 Kok Salah Apa Saya Sampai Mengarahkan Kami Kembali Kepada Posisi Yesus Itu Anak Marcus Itu Karena Sudah Saya Jawab Tadi Siang Ulang Lagi Jangan Ngarang Ngarang Oke Marcos Biar Kasih Dolog Bicara Biar Kita 1229 Jawab Yesus Hukum Yang Terutama Iyalah Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Setuju Oke Oke Setuju Ulangan 64 Dengarlah Wahai Orang Israel Tuhan Oleh Kita Itu Esa Setuju Setuju Bang Artinya Yesus Mengajar Kepada Bani Israel Bahwa Tuhan Itu Esa Betul Ada Nggak Ayatnya Itu Bingung Saya Barusan Saya Bicarakan Tadi Pakai Data Markus 12 Tadi Dibacain Pak Ada 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 Alkitab Bapak Itu Kalau Alkitab Kami Nggak Ada Itu Waduh Markus 12 29 Punya Siapa Coba Baca Markus 12 Biar Baca Disini Bagaimana Coba Baca Dari Situ Dari Situ Dulu Tidak Sampai Sampai Baca Tidak Sama Seperti Ini Bro Saya Tahu Itu Oke Kalau Begitu Tolong Salahkan Saya Terus Anda Nanti Betulkan Pakai Bible Anda Sendiri Ya Saya Baca Bang Handik Ngarang Ini Semuanya Tidak Benar Saya Baca Ya Markus 12 29 Markus 12 29 Jawab Yesus Hukum Yang Terutama Ialah Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Saya Ngarang Ya Ngarang Ya Ters Lalu Tidak Ini Salah Apa Benar Salah Apa Benar Saya Baca Ini Salah Apa Benar Jangan Jangan Salah Dulu Kalau Kamu Nggak Belum Baca Nih Awas Kena Hukuman Penalti Nih Lala Apa Benar Nih Saya Baca Gimana Nih Udah Tinggal Bilang Benar Si Orang Ayat Begitu Bunyinya Gimana Bagaimana Gimana Gimana Buset Saya Baca Lagi Lu Lu Punya Badu Nggak Disitu Saya Di Jalan Saya Di Mobil Ini Loh Ada Ada Jadi Lu Maklumi Saya Kalau Saya Salah Mestinya Kalau Yang Betul Saya Di Jalan Ini Saya Hapal Ini Gitu Saya Gimana Bang Gimana Bang Marcus 12 29 Coba Baca Marcus 12 29 Coba Saya Salah Saya Di Jalan Ini Coba Marcus 12 29 Coba Saya Masih Di Jalan Makanya Tadi Saya Salah Sebut Matthew Marcus Gitu Tidak Pernah Buka Bible Kayaknya Ini Jangan Salahkan Orang Kalau Lo Belum Baca Bro Ini Pak Harapan Tumanger Ini Nyalahin Saya Jawab Yesus Hukum Yang Terutama Yalah Dengarkanlah Hay Orang Israel Tuhan Ala Kita Tuhan Itu Esa Sudah Tadi Saya Ngomong Apa Oke Dengar Dulu Bang Ini Jangan Abang Bicaranya Sepenggal Sepenggal Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Ini Inti Dari Hukum Yang Terutama Bang Tadi Kan Saya Bilang Markus 12 29 Tapi Abang Cuman Bacakan Yang Abang Bacakan Cuman Itu Doang Memang Saya Bicara Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Memang Esa Bang Cuman Abang Tidak Langsung Menyambungkan Lagi Abang Cuman Itu Doang Berhenti Memang Saya Minta Markus 12 29 Tadi Saya Bilang 30 Abang Kus Sayang Gak Bisa Seperti Itu Bang Tetap Harus Jalan Terus Bang Karena Konteks Ini Posisinya Jawab Yesus Hei Hukum Yang Terutamanya Dengarkanlah Orang Israel Bahwasannya Itu Tuhan Allah Kita Itu Esa Dan Ini Ada Kelanjutan Bang Gak Bisa Langsung Titik Diem Begitu Aja Gitu Memang Titik Disitu Bang Iya Saya Pahan Titik Maksudnya Dalam Arti Terus Abang Kalau Ada Titik Lanjutkan Dengerin Kalau ada titik disitu Boleh gak saya berhenti Boleh berhenti Tapi jangan berhenti lama Harus Lanjut Lanjut Berapa hari Berhentinya Bang Ih Si abang Ini gimana Yang mau dicari apa Yang mau dicari Apanya Gitu Yang mau dicari Apanya Gak ada Ini gak ada masalah Kok dipersoalkan Gitu Enggak Jadi ya Maksudnya Mau dicari Apanya Saya mau menjelaskan Kepada Abang Hendi Bahwasannya Hukum yang pertama Inilah dia jawabannya Bang Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatan Baik 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 Itu Kalau anda memakai akal budimu Diam Pak Pak Rauh dulu ya Kalau anda memakai akal budimu Memakai jiwamu Pakai hatimu Silahkan pakai akal budimu Pasang sekarang akalmu Apa masalah disitu Rauh dengarkan dulu Jangan Jangan anda mencari masalah Kalau gak ada masalah ya Nah terus Terus Bang Hendi Apa itu Biar Pak Biar kasih Bang Hendi Kesempatan bicara Terus Biar dulu ya Masalah Apa disitu Tepat itu Ayahnya sudah benar Iya makanya Dengarkan dulu Anda yang mau ngomong Silahkan Pak Rauh Silahkan Bang Hendi Lanjut Pak Rauh sabar dulu Pak Biar kasih Bang Hendi Kesempatan bicara Ayo lanjut Bang Oh enggak Udah terlalu panjang Saya kasih kesempatan tadi Kan saya udah Kalau begitu Anda yang bicara lagi Saya stand by Anda punya bahan Bicara Anda punya bahan Banyak sekali Ya silahkan Banyak sekali Oke lanjut Bang Rauh Silahkan Dituntaskan dulu Dituntaskan dulu Itu kan belum selesai kan Katanya mau bicara Tapi suruh Anda tuntas Bang Hendi Bang Hendi Mohon untuk kesabaran Ya Bang Hendi Ya sabar Pak Saya pak Saya mau orang sabar Pak Sama kita Saling mengasihilah Jangan sabar Itu Pak Pancatnya gak lebar Oke lanjut Pak Rauh Lanjut Silahkan Pak Rauh Ini saya sekarang Ini giliran saya gitu Oke Nyambung gak ya Kalau ngomong ya Silahkan Pak Disambungin Pak Mudah-mudahan Paham Topik yang tadi Iya Pak Rauh Apa yang mau disampaikan Tadi kan Bapak Mau menyampaikan Pas lagi bangan Dibicara Jangan Jangan disampaikan Pesan-pesan terakhir ya Pak Ayo Pak Enggak Enggak Aku Iya Dengar suara saya kan Dengar Pak Kita punya kuping Pak Jelas 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 kan Jelas Pak Jadi begini Karena Itu kan Demutar-mutar itu Enggak ada penyelesaian disitu Iya kan Enggak ada titik temu tadi kan Begitu kan Silahkan selesaikan Pak Jadi saya Iya Enggak Saya gak mau menyelesaikan itu Kan itu Tidak akan selesai itu Loh Jadi Para yang gak selesai Pak Anda selesai kan Pak Enggak Enggak bisa Jadi Terus Apa-apa Enggak Kawan-kawan yang Bang Ini Bang Ini Ini Mau bertanya Lanjutin Pak Jangan nanya Lanjutin Enggak Coba biarkan Ijinkan Pak Ria Rau Untuk bicara Bang Ini Oh iya Silahkan Silahkan Oke lanjut Silahkan Pak Rau Iya Jadi kan begini Banyak orang bertanya Mengapa umat Kristen Menyatakan Tuhan itu Yesus Betul Apa tidak Itu Bukan itu topiknya Tadi Pak Bukan topiknya itu Enggak Saya mau ganti topik Oh Mau ganti topik Kalau bukan topik Entar lagi Ada juga Enggak Ada juga Kaitannya Nanti Ada kaitannya Yang saya Tanya begini Apakah Misalnya Ada Dasarnya Kristen Untuk Mengikmati Yesus Kan itu Ada Silahkan Bapak Bertanya Sendiri Jawab Sendiri Silahkan Bapak Bukan Tanya Sama Bapak Juga Kan Itu Pak 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 Rauh Ini Kristen Apa Muslim Pak Saya Kristen Yang Anda Kan Yang Bertanya Sendiri Oke Nanti Bapak Bapak Bisa Menjawab Bagaimana Saya Menjawab Anda Jawab Kristen Saya Iya Jadi Kalau Memang Bapak Dari Dulu Tetap Bacal Kitab Kami Kalau Memang Tidak Bisa Menjawab Ngapain So Pahlawan So Hebat Kalium Bacal Kitab Kami Makanya Alkitab Anda Alkitab Anda Itu Gampang Dibaca Mas Indonesia Oke Kalau Gampang Pak Kalau Gampang Begini Alquran Kenapa Alquran Tidak Mengakui Ketuhan Yesus Ketuhan Yesus Bukan Tuhan Oke Saya Kasih Apa Ya Coba Kasih Contoh Satu Yesus Tuhan Dimana Oke Ini Banyak Contoh Saya Banyak Pak Silahkan Pak Bagus Itu Ah Enggak Isa Berasal Dari Mana Pak Apa Ayo Ayo Isa Berasal Dari Mana Dari Tuhan Dari Bapak Di Surga Oh Salah Bapak Itu Dari Mana Pak Dari Pasar Itu Menurut Bapak Itu Dari Mana Pak Dasarnya Oke QS 21 Ayat 91 Pak QS 21 Ayat 91 Ler Kami Tiupkan Kedalam Mariam Ruh Dari Kami Dan Kami Jadikan Dia Dan Anaknya Tanda Yang Besar Bagi Semesta Alam Terus Siapa Siapa Yang Meniupkan Ruh Ruh Coba Bapak Jawab Dulu QS 21 Ayat 91 Ya Kenapa Bapak 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 Dari Bacakan Ya Dan Menjadikan Dia Dan Anaknya Tanda Yang Besar Bagi Semesta Alam Coba Coba Bapak Jawab Ini Artinya Apa Alam Bia 91 Bukan Begitu Bajar Bapak S21 Ayat 91 I Bapak Silahkan kan gitu bunyinya dan ingatlah kisah dan ingatlah kisah Maryam dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah bagi yang besar ya yang besar bagi semesta alam menemukan masalah apa disini silahkan Bang Adi juga mau langit apa masalahnya Pak? masalahnya apa? ah ah ya artinya oh ya artinya ya disini Nabi Isa ciptaan Allah dan ibunya juga ciptaan Allah dan terjadinya penciptaan Nabi Isa melalui tanpa seorang ayah sebagai tanda kekuasaan Allah bagi seluruh semesta alam begitu Pak Pak sebagai apa disitu perannya di Al-Quran Isa al-Masih utusan Tuhan Pak ciptaan Tuhan tadi sudah dijawab sudah dijawab di QS 2191 tidak disebut utusan Allah Pak saya baca lagi ya dan ingatlah kisah itu dari roda dari kami artinya dari dari Allah kalau roh dari Allah itu roh itu dari mana Pak roh kami roh dari kami ya dari Allah dari Allah kan oke berarti Allah yang beli roh betul betul susah lu lu sih kenalnya merah jadi bu aduh gimana ini orang ya kamu setempe dulu ya mengalangi orang aja diskusi lu ah udah setempe dulu jadi disitu jelas ya Ustaz Alif ya kenapa Pak kenapa susah gak nyamuk dia gak denger kita saya kasih saya kasih lagi QS 4171 aduh bisa adalah periutan firman Allah kalimatullah nah apalagi mungkin Quran surah 4 ayat 171 yang disampaikannya kepada Maria Pak belajar dulu kalau mau bahasa Al-Quran apa namanya itu itu keempat 1 Pak Al-Fusilat aduh gimana si Pak Pak kalau QS 4 Anisha 71 enggak Bapak jawab aja Bapak jawab saja Bapak jawab itu apa dijawab lu sendiri gak ngerti tadi udah dibahas malah tuh dikupas ayat itu tadi aduh QS 4 ayat 171 Pak iya kenapa kenapa Isa adalah perujuan firman Allah artinya kalimat dari Allah dia dia kelimat dari Allah gitu loh kenapa emang ya ahlal kitab ya sesungguhnya alabi lah tak lusi dini al-lati kataku isabnu mariam adalah hak innamal masyihu isabnu mariam rasul la hiwa kalimat tuh begitu ya ustad alif ya wahai al-kitab jangan apa ini namanya ini kami ngomong terus harusnya lihat tuh ya ayim ya ahlal kitab lah taklu izinikum iya wala takulu al-allahi ilham haqqam innamal masyibu yang jelasnya itu pahaya pinter di al-qur'an posisinya posisinya di al-qur'an isa al-masyih itu sebenarnya pantas gak dia disebut sebagai utusan itu maksud saya sementara dia hanya sementara dia lah firman yang memang datang dari Allah itu maksud saya nabi isa itu manusia saya bilang dia firman manusia ayat itu kan dikatakan isa utusan pak gimana sih inamal masih ku isa benu mariam rasulullah utusan disitu kok masih nanya apa tadi sebut utusan artinya diciptakan dengan kalimatnya pak baca nulisannya apa terjemahannya bahasa indonesia sangat 171 ini orang ini disitu dikatakan jangan katakan Allah itu tiga satu dari yang tiga jadi kedudukan ini ini saya baca semua lengkap ya beli cotton bird sekilo di korei telinganya wah ahli kita janganlah kamu melampai batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan tentang Allah kecuali yang benar sungguh al-masih isa putra mariam itu adalah urusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada mariam dan dengan tiupan roh darinya maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang mahasisah mahasisah dari anggapan mempunyai anak memilik milik nyala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan cukuplah Allah sebagai pelindung jelas loh kurang apa coba ini aja deh para rasian anda yang mengejar al-quran silahkan pak silahkan saya bertanyakan saya kasih tahu pak ya al-quran itu jijik dengan ketuhanan nabi isya jadi tidak ada satu ayat pun yang bisa dipakai untuk membuktikan nabi isya itu Tuhan kena al-quran itu jijik dengan ketuhan nabi isya tidak mungkin jadi begini saja pak kalau di bible anda sudah tidak ada jalan lain tidak ada data yesus itu Tuhan tidak usah ngemis di al-quran pak pak tidak ada data ada lengkap pak apa itu pak anda lagi satu kenapa kalau di alkitab itu jelas di alkitab jelas itu dimana pak saya hanya mau komparasi dengan ayat al-quran ayat 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 171 itu tadi udah dikelas kalau mengenakan nabi isya itu pengikut setan pak kalau mengenakan nabi isya itu pengikut setan ayat kalimat dari Allah artinya kan itu yang langsung keluar dari Allah memang Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman jika Allah itu mengendaki sesuatu bersama saya bahwa isya al-masih itu diciptakan oleh Allah WSWT coba gimana mau berapa kali ini surah al-imbron ayat 45 dikasih tanah bagaimana sesungguhnya dimana lagi ada penciptaan setelah adan dan hawa bapak tunjukkan ngomong-ngomong ngomong-ngomong juga nabrak kamu enggak ada modal diskusi beli HP beli signal juga terungkan saya yaudah terungkan silahkan kalau tidak bergerak terungkan terungkan memang enak diturunkan orang orang baca dia bertanya Pak Desugi menjawab Ustaz Ali menjawab saya menjawab dia nabrak gitu loh nah gimana ceritanya coba itu tandanya kopla satu lagi ini Bang Andi baru tadi kita bahas tentang ayat ini kita menjelaskan selalu jadi ayat andalan buat misionaris bukti barusan juga padahal enggak paham konteksnya dan isi ayatnya tadi udah kita bahas ini sekarang bahwa ini coba lucu kali ini istilahnya begini ya Bang Pak Tompeur sama Pak harapan temanggar ya kalau sekiranya ingin membuktikan Yesus itu Tuhan jangan ngemis di Al-Quran karena Anda enggak ngerti Al-Quran Pak Desugi tadi udah ngomong iya sejak kapan loh Pak kami itu ngemis kepada Al-Quran tidak jadi begini Pak saya membacakan satu ayat ya biar jangan nanti kami dikatakan mengemis Al-Quran tadi barusan teman Anda ngapain itu lukas pasal 2 sudah jelas ya lukas pasal 2 itu Bapak kan pernah dengar ada malaikat Gabriel ya kan pernah kan nomor berapa dulu pernah kan dengar ada malaikat Gabriel yang lukas pasal 2 nomor berapa lukas pasal 2 terus pada waktu itu kisar Agustus saya hafal mati nih Pak udah jadi jadi itu kan ceritanya begini apa itu hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat manusia salah itu kalau ngarang itu salah itu udah kamu nggak hafal hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Tuhan di kota Daud jadi lukas 2 nomor 11 begini Pak saya tiduran nih saya lagi di mobil nih pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud coba lu buka kalau saya salah saya teraktir kau kopi 5 hari 5 malam saya nggak bacakan semua kata-katanya tapi itu intinya tapi kau salah ngomong salah baca kalau lahir kalau lahir wajibu Tuhan jadi itulah ternyata Tuhan 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 jadi jangan pelan oten sekarang lama ada itu jadi menurut Pak harapan Bunda Maria melahirkan Tuhan betul oh iya oke baik jadi bayi itu Tuhan oke baik yang lain diam dulu jadi bayi yang dibungkus kailan pintar di palungan itu Tuhan Tuhan jelas 100% jadi Tuhan bisa nangis bisa oke Tuhan disusui bisa Tuhan yang bunda Maria siapa Allah yang mana Tuhan bunda Maria siapa elsan elsan diam dulu satu aja yang jawab harapan dulu Tuhan yang bunda Maria siapa Yesus jadi bunda Maria menuangkan bayi oh iya ya buset dah itu itu ajaran alkitab kami itu ajaran alkitab kami nah Maria menuangkan bayi oh iya iya memang terjadi terjadi buset sudah memang emang kayak gitu padahal bayi itu nggak bisa ngapa-ngapa loh itulah Tuhan kami Yesus Kristus dia rela menderita jangankan dia lahir sebagaimana menderita terpaku lagi demi dosa-dosa bapak makanya waktu dia bayi bang bang waktu tuan anda bayi itu ngapain aja bang yang aku tahu ngapain saya tidak mau menambahkan dan tidak mengurangi tentang alkitab saya tidak ada dikatakan waktu bayi itu waktu umur 12 tahun ada nggak dia lompat lompat nggak ada bang disinggitakan itu ya 8 hari disunat oh iya kalau itu ada dia juga disusui bang oke luka katanya Tuhan kok manusia Tuhan itu apa dulu menurut manusia bang Tuhan menurut itu Tuhan itu apa Tuhan itu sembahan Tuhan itu dari kata mana dulu Tuhan bro Tuhan gelar Tuhan gelar oke bukan itu gelar ini gelar oke kalau kelar itu apa salah paham bang hindi bang hindi apa bang yang disebut sesembahan itu ala bapak tapi kalau Tuhan itu bukan sesembahan bang itu gelar jadi gini jadi gini bang ini kalau enggak bisa enggak bisa enggak enggak bisa enggak kalau kalau KB itu enggak 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 asal kata Tuhan dari mana enggak coba kau aku asal kata Tuhan dari mana arti asal kata Tuhan itu saya jawab asal kata Tuhan pertanyaan saya jawab yang dulu bunda sayang asal kata Tuhan itu yang membawa asal kata Tuhan itu orang Belanda namanya Leck Decker dengarkan dulu nanti kau salahkan saya di dalam KB itu dari agama tertua di dunia ini agama kamu itu agama kamu dari Tuhan dari Tuhan makanya dengarkan saya dulu dasarnya Tuhan dari masyarakat menjadi Tuhan dari agama Hindu kamu kenapa si kamu bisa di sini ngomong ini eh kau itu harus ini coba kau itu harus punya kata tersendiri buat kamu masak kamu abang ngomong tendiri ya gak bisa kamu pakai kata to tidak agama hidup punya udah turunin bunda istri gak bisa diskusi turunin turunin ya memang enggak bisa dengarkan dulu ya kata Tuhan itu gak bisa menjawab baru kata Tuhan itu ada orang yang ngomong sendiri kenapa sini saya ngomong sama siapa sih baru ini jangan dipendek pendekin dulu saya ngomong sama siapa siapa melawan saya disini satu orang untuk tangan sudah dicatakan bahwa kata ini turunin satu suaranya enggak bener turunin dulu turunin dulu istri istri turunin dulu aduh kamu pasak keuntungan yang itu Belanda pro semuanya bahkan ditakut itu yang bawa Belanda berubah tanya kata ini apa sih SD kenapa tidur hehehe takut mas kurun tanda berubah ini sejarah darurat itu darurat sungguhnya itu betul berubah saya mau main juga hampir takut nah jangan saya takut bang sama orang gila bang saya takut bang sama orang gila bang aduh orang orang sumbing ya suaranya kayak orang miskin ngomong Tuhan dari Belanda yang bawa orang Belanda ya kenapa bukan orang Arab yang enggak ngerti namanya siapa di dekir ya dia enggak ngerti dia karena kita berjajak Belanda oh gitu kenapa bukan dari orang Arab yang bingung ketatuan bang kenapa harus Belanda bang ini kemana sih orang belanja orang saya ngomong aja ini makan orang miskin ini saya ngomong ya begini ya leg deker itu leg deker adalah orang Belanda yang pertama kali memberikan arti kata Tuhan ditambahkan sisi panha menjadi kata Tuhan dalam bahasa bahasa Melayu tinggi itu tidak dikenal kata Tuhan tapi Tuhan datang lele deker ini masuk ke Nusantara menyusup bersama para penjaja Belanda pada 8 670 itu disana itu leg deker itu memasukkan kata H sebenarnya tadinya itu cuman mainan saja oleh purawadar minta disahkan menjadi kata baku menjadi Tuhan jadi tadinya Tuhan jadi orang ini yang arti istilah istilah itu gitu ya ini apa sih istri kenapa sih tuduh istri turunkan bangkit siapa bangga 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 kamu tahu agama tertua di dunia ini itu agama bangga 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 menek mula hahaha bagi di menek mokip gitu aduh mengganggu aduh jadi gini ya pak sepertinya yang ngacau ini Kristen apa Muslim menurut Anda saya tidak berani mengatakan yang kacau Kristen atau saya tidak berani menjustice itu bang kalau saya seribu persian dia Kristen soalnya kalau ditanya diakit seribu persian Kristen aduh gak mungkin Muslim begini masalahnya apalah terbelakangnya Bapak agama tertua menjembat menjembat titik menjembat udahlah jangan saling mengujarlah kita diskusi baik-baik saja ibu Esti kemana sini supaya kita lanjut di itu loh elsan itu loh kenapa sih gak diturunkan dia suruh ke suruh makan sampah aja di bawah dia enak kan lu makan sampah di bawah oke udah jangan naikkan lah orang kayak gitu kembali ya topi ya Pak harapan tumanger gitu ya sampai mana Pak enggak tadi saya menanggapi lah sedikit sama Bapak dulu Bapak bilang tadi ini orang ini pasti orang Kristen yakin Pak seribu persen Pak tidak mungkin Muslim menyerang saya Pak saya mau bilang begini keapa kenapa Bapak benci kali sama orang Kristen saya benci Pak ya terus kenapa kenapa silahkan kelakuan tadi begitu menyerang Muslim masa Muslim sesama Muslim menyerang enggak mungkin no ma iya kenapa langsung ditulis sama orang Kristen apa yang terbatas tadi kelakuannya kayak gitu jadi kelakuan orang Kristen rupanya kayak gitu semoga enggak semuanya bapak enggak tempur enggak iya jangan maksud saya cat pribadi dia kalau dia tersinggung Bapak jangan membela mestinya dia yang membela diri sendiri Pak bapak setuju enggak terlakuan kayak gitu Pak tadi bapak setuju enggak iya tapi Bapak bilang orang Kristen kan semua kan iya bukan semua Pak dia yang saya maksud bukan semua ini akan masuk ke dalamnya ini oke oke baik-baik kita lanjut lagi diskusi kita udah udah yang ini mau dadah-dadah skip iya dengerin kalau orang mas Indonesia itu jadi tadi itu saya menunjuk personal dia itu Kristen karena kalau Muslim enggak mungkin menyerang kayak gitu akan itu enggak boleh bapak ngomong gitu kalau begitu silahkan anda turun cari dia bapak anda ribut sama dia dua sama doa orang bilang aja sama dia bapak itu pasti enggak benar gitu enggak bisa dia ngomong dia ngomong terus kayak saya enggak mungkin saya ya udah bapak bahas dulu aja apa mau dibahas lagi Pak kenapa jangan ditangkapi sih ya justru Bapak itu yang saya jadi gini Bang Indi aduh bang Indi jadi waktu salah ngomong apa tadi kembali ke topik ya tadi para bantu manggur mengatakan Bunda Maria itu melahirkan Tuhan kan topiknya sampai disana tadi belum selesai Pak lanjut-lanjut lanjut bang terus 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 ini orang temenggur ngomong terus gimana cerita like 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 bang Hedy bicara dulu kita kasih bang Hedy bicara dulu like berit-berit bicara oke bang lanjut bang Bang Indi bicara yaudah bicara bang kalau Pak harapan tumbenggur mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan gitu ya artinya Tuhan anda itu pernah berada di dalam kandungan betul ya Pak Harapan pertanyaan sekarang kan begini kalau Tuhan itu anaknya Bunda Maria Bunda Maria Tuhannya siapa atau Bunda Maria menuangkan Yotwafi 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 jadi apa jadi apa Elohim Bantu Elohim Adonai 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 bukan Tuhan itu gelarnya dia ya jadi menurut Abang apa kalau bilang memang ke aku yang makanya saya siapa kan anaknya Bunda Maria makanya saya kasih tau YHWH pada masa itu YHWH itu belum belum ada penggenapan maksudnya dalam arti itu belum dengar dulu belum ada penggenapan penggenapan yang diartikan itu nama yang sebenar-benar yang dimiliki oleh Allah Bapak itu siapa itu belum Bang makanya setelah hadir Yesus Kristus itulah nama Allah Bapak yang sebenar-benarnya namamu yang kau berikan kepadaku Yesus itu bosa berdoa itu itu harus itu ada jadi anaknya Bunda Maria Tuhan tapi Bunda Maria tidak menuangkan anaknya betul dia tidak tidak Bang itu pada saat Bunda Maria sedang mengandung Yesus Kristus firman Allah Bunda Maria itu dia menyembah ala Bapak YHWH karena posisinya Mel anaknya tidak disembah Tuhan anaknya Bunda Maria tidak disembah bangku bangku menunggirannya bang ini kan yang dikandung oleh Bunda Maria ini kan firman Allah bangku katanya Tuhan memang gelarnya Tuhan tapi ini firman ini firman Allah tapi yang sebenarnya itu ala Bapak itu memang masih di atas posisinya karena kan ala Bapak ini kan ada kuasa jadi bila mana dia berke enggak bang bila mana dia berkehendak ingin menjadikan firman firmanya itu menjadi manusia terjadi maka terjadilah kita gak bisa menolak itu bang berarti anaknya Bunda Maria manusia anak manusia oh iya anak manusia manusia bang iya iya anak manusia iya anak manusia manusia oh gini ini analogi analogi yang gampang iya macam ini kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu dia jadi ulat jadi kepompong sebelum dia jadi Tuhan dia jadi bayi dulu anak manusia jadi janin jadi janin baru jadi manusia baru berubah jadi Tuhan bukan begitu bang bukan begitu bang itu gak jangan disamakan sama sama apa konteksnya sama eh kupu-kupu waktu dia jadi ulat gak boleh kita bilang dia kupu-kupu betul gak betul maksudnya begini loh bang ini sekarang konteksnya ini sekarang ini Allah punya kuasa bukannya kupu-kupu ini Allah Bapak punya kuasa jadi kita kuasa Allah Bapak lah kupu-kupu itu bisa terjadi dari ulat betul tapi maksudnya posisi saya maksud saya itu posisi Tuhan Yesus Christus jangan disebutkan seperti kayak kepupu-kupu analogi jadi begini bang bang itu namanya yang berkuasa bangku bang Hendi Yesus Christus itulah yang sudah itulah yang sudah digenam kok menjadi namanya yang berkuasa bang sedangkan ada Yesus Barnabas artinya yang nama Yesus semua berkuasa loh ini gimana sih yang berkuasa itu Pak orangnya Pak bukan namanya iya bukan namanya Pak abangku jangan abang nyamakan Yesus Barnabas Yesus yang yang disebutkan Yesus Christus bangku bukan namanya sama tadi dibilang yang namanya kalau abang misalnya mengandalkan perkataan seperti itu ya di Indonesia banyak Muhammad Abdi ada juga berarti dia berkuasa dong disini saya gak berpendapat begitu enggak makanya maksudnya nama berkuasa anaknya ngomong memang namanya memang namanya memang namanya yang berkuasa Yesus Christus yang nama ala Bapak itu sendiri bangku itu nama itu ada firmannya dan firmannya itu nama itu ada gak orangnya Pak ya pastinya ada dong yang berkuasa namanya atau orangnya bingung yang berkuasa firmannya bukan orangnya bukan namanya bingung ini namanya juga namanya berkuasa juga bang oke baik Yesus Christus itu nama nama kalau saya kalau ditulis namanya ada rumah nih waktu itu rumah ini ditulis itu pemiliknya Yesus itu nama yang tertulis di rumah itu berkuasa gak Pak ya tidak ini rumah abang bilang yang rumah berkuasa ini ada rumah pemiliknya disitu ditulis Yesus Yesus lagi pergi keluar kota yang berkuasa nama yang ada dalam ditulis di rumah itu atau Yesus yang pergi keluar kota atas rumah itu berkuasa Yesus yang berkuasa atas rumah itu ya atas rumah itu ya bang gak perlu dijawab itu itu pertanyaan mengadakan seandainya seandainya atas enggak enggak boleh di enggak boleh di biar atas rumah itu yang berkuasa Yesus iya betul seandainya misalnya ini satu contoh bang ya bang hindi bang hindi mempunyai rumah dua tingkat pemilik rumah ini adalah bang hindi yang berkuasa atas rumah itu siapa bukan saya ataupun bang haramat tapi bang hindi tapi bang hindi yang berkuasa yang berkuasa itu nama saya atau saya ya abang kok jadi abang sama nama abang beda gitu ya iya abang nama abang iya nama pribadi dua pribadi lama itu bang identitas tapi personalnya itulah yang berkuasa bang makanya bang seperti satu contoh nih bang gak usah jauh-jauh balik ke topi bang dekat dulu bang pak jokowi akan datang menurut abang nih pak jokowi ini siapa nih presiden kalau abang abang nih melintang apa melintang di sebuah jalan pak jokowi pak jauh-jokowi akan melewati jalan itu abang kira-kira geser gak bang mendengar nama pak jokowi mau lewat apa abang mau tetap aja di jalan itu saya mastikan dulu jokowi yang mana ini jokowi banyak bang yang mana dulu jangan salah maksudnya jokowi kembali ke topik ya kembali ke topik ya bang dengerin ya ini mana orangnya nih tempur kemana orangnya itu hadir bang hadir-hadir kok kelihatan kebentang kebentang kemana dia ah mbak bang hedi beguyon dia menghilang karena kelihatan namanya habis anda kekelihatan serius oh begitu ya iya coba anda keluar dulu baru minta naik lagi ini tuh nama ini yang namanya dipanggil tumpur hatinya bangkrok tumpur sorry oke kembali ke top mas tom itu temenannya kemana itu kelihatan nah kalau abang mengatakan seperti itu benar tapi kalau tadi abang mengatakan tumpur kemana itu abang udah berguyol apa sih setiap kata-kata saya dikoreksi sedangkan saya sedangkan saya masih di komal abang nanyakan kemana tompur paharapan yang enggak ada abang malah enggak tanyakan saya bilang tadi makanya pasang kuping saya banyak tanya pak tom teman anda kemana bukan saya nanya tom kemana Takao enggak ini bapak ini bahasa Indonesia gimana sih berarti saya terima salah malam saya salah pendengaran berarti oke lanjut bang bang indi artinya anda ini tidak terdaftar di komal tapi suara anda ada artinya kayak tipi rusak ada suara gak ada gambar oh gitu ada kok gambarnya nih fitnah nih kalau ini gak kelihatan sama saya loh serius gak ada mana patu mangung harapan gak ada serius ada gak patu mangung yang gak ada lagi ini ada pak teodor teodor muslim 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 iya kalau gak salah yang walaf itu pak teodor kristian ini kristian 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 coba sapir sapa dulu sapa bang andi shalom shalom jadi kembali ke topik tadi ya jadi bunda maria itu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat kristus tuhan di kota daun kan gitu ya pak ya jadi hari itu bunda maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan ya anak manusia ya manusia bak datanya salah dong ya manusia melahirkan manusia seorang anak manusia iya tapi yang tertulis melahirkan Tuhan di batu gimana itu yang akan gelarnya itu yang akan menjadi Tuhan ini gelar 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 bang Tuhan yang tertulis itu bunda maria melahirkan Tuhan tidak tertulis melahirkan manusia gimana gimana saya hanya berpegang yang tertulis nih atau kita roba tulisannya nih jangan jangan kalau begitu anda setuju dong bunda maria melahirkan Tuhan bukan melahirkan manusia oke iya oke terus artinya anak bunda maria Tuhan tunggu loh jangan gak ada perlawanan gini lah pak masa gampang nggak biar 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 bang dijalankan terus oh bicaranya lanjut iya artinya bunda maria anaknya adalah Tuhan betul ya terus sekarang pertanyaannya bunda maria menuangkan siapa ala Bapak berarti anakku bukan Tuhan belum kan udah dibilang tadi perumpamannya kuku-kuku tapi sudah diakui anak Bunda Maria Tuhan tapi Bunda Maria tidak menuangkan Tuhan itu menuangkan Tuhan lain gimana sih gimana itu Bang mestinya kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan harus konsisten dong Bunda Maria menuangkan anaknya karena anaknya adalah Tuhan gitu loh nah jangan-jangan penulis salah nih karena menurut Anda Bunda Maria itu menuangkan Yed Hove atau Yahweh atau Bapak di surga bukan menuangkan anaknya nah kalau anaknya adalah Tuhan aduh ada dua ini gimana nih Bang pusing saja nih Bang Bang mana Bang ah Bang kata dibawa nih maju kena mundur kena Pak Ari ngomong hadir-hadir-hadir Bang nih jadi Abang buka Luka 1 26 lagi Luka 1 lagi apa lagi maluka 1 Bang Luka 1 apa Bang Luka 1 itu Teo Pilis yang mulia itu pengumpulan berita loh Bang apa lagi mau dibahas disana ini Luka 1 pembukaan Bang Luka 1 itu Bang disana pendahuluan Bang Tipe Pilis yang mulia banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa peristiwa telah terjadi diantara kita ini pendahuluan Bang kalau Luka 2 baru disitu kelahiran Yesus waktu itu Raja Agustus memerintahkan seluruh penduduk dunia untuk desain desain sus pergilah Pak Yusuf sama Bunda Maria yang sedang hamil ini menuju kota Daud dalam perjalanannya menemui kawanan gembala mengembalakan gembalanya di malam hari terus kemudian karena Bunda Maria tidak mendapat penginapan Bunda Maria melahirkan di seputaran kandang domba setelah dia melahirkan bayi ini dibungkus kailampin taruh di palungan ini Tuhan lahir tidak dapat penginapan bayangkan Bang setuju? jadi gini Bang Bang Indi jadi Bang coba ya apa dulu ya di di Lukas 1 2.6 dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilia bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud nama perawan itu Maria ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu? kata malaikat itu padanya enggak abang dengar dulu Bang iya dulu ini bentar loh Bang ya Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya penulis kok tahu dalam hati Bunda Maria ini Lukas kok tahu dalam hati orang dia tulis ini Lukas yang nulis kok dia tahu isi hatinya Bunda Maria padahal Lukas enggak pernah ketemu Bunda Maria loh hebat kan Lukas lanjut sudah Bang sudah kata malaikat itu kepadanya jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniai kepadanya takta Daud Bapak leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaan tidak akan berkesudahan oke sekarang pertanyaannya Bang dimana ada kerajaannya Yesus Surga di dunia enggak ada kalau di dunia dia raja atas segala raja Bang dimana kerajaannya di surga di dunia saya tanya ini maksudnya ini memiliki kerajaan yang tidak berkesudahan di surga Bang bukan di dunia jadi di dunia enggak punya di dunia enggak ada kerajaan ada kerajaan kerajaan manusia aja tapi kalau untuk kerajaan Allah Bapak itu di surga posisi tempat letaknya di surga bukan di dunia karena dunia ini akan musnah ini kerajaan Daud bang kepadanya tahta Daud memimpin di surga tahta Daud bang itu pada masa masa akan kelahiran Yesus itu di masa kerajaannya di Daud Abangku bukannya bukannya di apa dia kan ini dapat kerajaannya Daud coba Bapak pikirkan baik-baik masuk akal gak saya ulang ya saya ulang ya sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau mename dia Yesus ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniai kepadanya tahta Daud Bapak Bapak leluhurnya oh stop tahta Daud dimana bang pada saat itu di daerah Nazaret pernah gak Yesus menjadi raja di sana itu sebelum bang sebelum dia dilahirkan sudah menjadi raja memang di mana jadi raja di baunya sudah ada Yesus gak pernah menjadi raja orang dia terdesak hidupnya kok bapak malah gimana sih bapak ini menu bapak masuk akal gak itu ayat bapak bawa data sendiri bapak puyeng sendiri narangin Yesus itu waktu di muka bumi menjadi menjadi raja pak dalam arti dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakob orang Yahudi gak ada nyembah Yesus yang nyembah Yesus kali maka maka ini bang yang disebut orang Yahudi tegar teguk itulah dia bang loh artinya nubuatannya gagal dong bukan nubuatnya gagal nubuatannya gak gagal cuman itu manusianya itu Israel itu tegar teguk bang jadi sudah menyatakan orang Israel dari saya tidak menyalakan itu sudah ada gelar untuk orang Israel seperti itu tegar tengkuk bang bukan saya menyalakan tapi kan Tuhan mengetahui contoh tiba-tiba ada suara dari Tuhan bahwa bang tempur bulan depan akan naik pangkat akan naik pangkat menjadi manager rupanya sampai tiga bulan lagi gak naik naik pangkat tetap ob artinya suara itu bukan dari Tuhan bang itu gak jelas suara dari mana karena gak ada kuasanya masa Tuhan gak berkuasa ini gimana sih itu yang pertama perlu Pak tempur renungkan terus yang kedua kan lupa aku tadi mau ngomong apa kan gak dipotong-potong tapi ya sudah lah itu direnungkan dulu Pak tempur nubuatan kok gak terjadi ini gimana sih gitu kan apanya yang gak terjadi loh itu mengwarisi tata daud Pak Tompur tau gak Pak Yesus itu waktu dia mulai mengajar Pak itu hidupnya sangat mengalami kesulitan Pak pertama dia mengajar itu yang pertama kali mengalangi dia mengajar adalah Saulus pengikut-pengikutnya itu Pak dibantai sama Saulus gitu ya kemudian dia tidak bisa melawan penjajah Romawi yang menjajah negaranya datang lagi kayak pas ingin mencelakakan dia belum lagi Yahudi menolak dia hidupnya sangat kesulitan bagaimana dia mau jadi raja ya makanya kan ini kan belum selesai bangku ini kan nyatanya di dunia dulu Pak artinya tidak mungkin dia pernah menjadi raja hidupnya kesulitan Pak gitu ya ingin aja berperang gak bisa Pak beli pedang aja dia jual juga loh siapa Yesus pedangnya pun satu gak percaya ini pedangnya apa dimana ada lele Pak coba tolong kasih tahu ya tolong kasih tahu aku coba oke ini Pak di lukas 2236 Pak coba buka lukas 2236 ini Pak tompur ini kurang membaca alkitab lukas 2236 coba baca pak 1 perikop 1 perikop biar senang gak apa satu tulisan merah lagi disana lukas 23 36 22 36 oke baca pak pak tompur baca pak tompur pak tompur ini baik loh orangnya ini dengan kita nih jawab mereka suatu pun tidak katanya kepada mereka tetep ini siapa yang mempunyai pundi-pundi ndak laim yang mana nih bang lukas 22 22 36 mener itu terusin jawab mereka su suatu pun tidak katanya kepada mereka tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendak lah ia membawakannya demikian juga yang mempunyai bekal dan siapa yang dan siapa yang tidak mempunyainya hendak lah ia menjual jubahnya dan membeli pedang tuh 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 jual jubah beli pedang pak saya ini pak baybel berjalan pak gak mungkin saya ngomong tuh gak tertulis pantang saya bicara pak kalau di baybel itu gak ada kalau abang baybel berjalan abang gak seperti ini bang biar abang tau abang gak akan seperti ini jangan agak abang menganggap diri abang itu baybel berjalan nah ini pak ada datang yang saya ngomong dia berjalan bawa baybel ini kan saya ngomong tadi dia jual jubah beli pedang ada kan datanya berarti saya gak manis apa saya gak ngarang setuju mana Yesus ada mana disini ada dikatakan Yesus menjual tulisan merah itu penyataan Yesus tulisan merah itu penyataan Yesus ini jawab mereka jawab mereka bukan Yesus yang menjawab ini jawab mereka jadi ini bukan pernyataan Yesus jawab mereka mana ada pertanyaan apa pertanyaannya jawaban Yesus aduh ini orang gak bener dah coba diresapi dibaca ulang dibaca ulang lalu berkata kepada mereka ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut adalah kamu kekurangan apa-apa tanda tanya jawab mereka orang-orang itu yang menjawab suatu suatu pun tidak katanya kepada mereka tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendak lah ia membawanya demikian juga yang mempunyai bekal dan siapa yang tidak mempunyai hendak lah ia menjual jubahnya dan membeli pedang orang-orang itu bukannya Yesus loh orang itu menyalankan Yesus masa Yesus disarankan gimana Yesus disarankan jalannya dari mana Yesus disarankan bang tulisan merah itu pernyataan Yesus ya ini ini kalau aku aku baca di Alkitab ada tulisan merah ataupun hitam ini udah memang sama semua bang di Alkitab kalau di buku itu enggak ada merah putih bang kalau di online sebentar ya bang ku coba saya lihat di online itu bang jadi ini pernyataan Yesus lu pikir hidupnya Yesus waktu hidup itu enggak menerita bang kita maklumi lah itu ya dia itu ditolak oleh Yahudi gitu ya enggak dikehendaki bahkan ingin dimatikan kan itu yang sale bang diotaki oleh Yahudi gitu terus pelaksananya adalah Yunani tentara Romawid terus kemudian Judas mengkhianati dia kan gitu bang lu pikir dia bahagia waktu hidup menurut pandangan mata tapi dalam matinya itu bahagia karena memang kutusan Tuhan selalu dilindungi dia itulah kisahnya begitu Tuhan mengendaki seperti itu gitu tapi kisahnya ya tau sendiri gimana Saulus mengenai murid-muridnya pengikutnya bahkan dibunuhkan bang gak percaya lagi Saulus seperti itu ya kita lanjut aja ya nah sekarang ini kalau Anda mengambil tadi luka satu itu bahwa dia adalah pelanjut kerajaan di dunia ini gak ada bang jadi mari kita tanda tangan bahwa selama Yesus di dunia itu dia tidak pernah menjadi raja bang bagaimana Yesus Kristus itu mempunyai kerajaan di surga bang bukan di dunia kan saya berulang ulang tunggu tunggu bang tompur sudah lihat kerajaan bang atau ini cuma asumsi belakang oh kalau saya sih gak usah bilang udah lihat saya sudah mengimani itu saya memang harus mengimani gak ubahnya abang mengimani Allah abang gitu Allah abang itu abang imani kan tanpa abang pernah lihat kalau ini yang tertulis enggak sesuai gimana ceritanya bagaimana enggak tertulis enggak sesuai bagaimana itu menurut pandangan abang iya tadi tahta daud terus pengikutnya adalah orang-orang yahudi ternyata enggak malah kalian yang ikut dia orang yahudi gak mau ikut dia itu aja salah lagi ini kan posisi kan belum penggenapan bangku belum penggenapan abang tarik panjang ya tarik panjang oke kita ikuti aja dulu kita cek coba di surga itu di surga itu yang memegang kerajaan surga Bapak atau Yesus ala Bapak bukan Yesus ya Yesus itu sendiri ala Bapak iya loh kok bisa anda gabung gabungin kan namanya kan Tuhan Yesus Kristus Yesus Kristus itu nama ala Bapak gimana sih abang namamu yang engkau berikan kepadaku itu kan ada abang jadi bapak jadi bapak Yesus sama bukan gitu bagaimana bagaimana ini Yesus Kristus itu adalah nama ala bapak itu sendiri ya bangku ini kita kita bicara oknumnya ya bang ya oknumnya anak manusia yang berkuasa di surga anak manusia atau bapak iya anak manusia jadi bapak bapak di surga tidak berkuasa Yesus yang berkuasa ya berkuasa yaitulah anak manusia itu ala bapak itu sendiri bang firman jadi ala bapak firman firman talimatulonya bang diputar putar lagi abang ini bukan diputar putar bang dengerin dulu ya bang ya pak tom ya Yesus itu kan terangka ke surga sama fisiknya ya bang ya betul gak bang ya betul itu anaknya bunda maria ya bang ya laki laki ya bang ya jadi di surga itu Yesus bentuk laki laki ya ada fisiknya ya bang iya anaknya bunda maria ya bang iya punya fisik kalau bapak di surga punya fisik gak bapak di surga kayaknya sih gak gimana ya jadi bapak di surga itu tidak punya fisik Yesus naik ke surga punya fisik sekarang saya menanya ke pak tompur bapak di surga sama Yesus ini sama atau beda satu hakikat sama satu punya fisik satu tidak bang sama berbeda namanya ini nama bapak ini bang Yesus ini laki-laki anaknya bunda maria namanya Yesus bapak ini roh tidak punya fisik gitu ya saya mau nanya bang laki-laki yang Yesus ini di surga dengan bapak ini yang tidak punya fisik sama atau beda sama bagaimana satu punya fisik satu enggak kok gimana si abang ini itu kan kuasa ala bapak saya tidak bisa menolak itu artinya kalau abang punya kuasa saya masih bisa tolak harus ingat itu bang abang punya kuasa saya masih bisa tolak tapi kalau namanya kuasa ala bapak saya itu saya tidak akan bisa menolak harus seperti apapun saya terima harus ingat itu bang kalau abang punya kuasa pribadi bang hindi punya kuasa saya bisa tolak kuasa bang hindi ini sebagai perumpamaan pengertian pengertian dalam pengertian bahwasannya kalau abang seorang manusia aku seorang manusia tapi kalau abang punya kuasa saya masih bisa menolak kekuasaan abang tapi enggak ada maksudnya ini penggambaran lho bang jadi kalau misalnya ala bapak itu punya bisa menolak saya harus menerima apa yang memang kandaknya saya harus terima jadi abang bukannya penggambaran bang satu contoh gambar gitu perumpamaan jadi kalau misalnya kuasa abang masih saya bisa tolak gitu maksud saya karena abang itu seorang manusia sekarang anda jangan tolak argumentasi ini bapak terima saja gini ceritanya enggak bisa abang memaksa saya untuk menerima argumen abang gitu enggak bisa itu abang sepak keimanan abang bagaimana abang harus ikut enggak pasti abang menolak juga enggak saya enggak sama enggak bisa abang itu seakan akan menggiring saya gitu memang mengikuti argumen abang enggak bisa marah enggak enggak marah enggak enggak marah memang begini saya karakter ya iya begini Pak Tom saya enggak menggiring saya yakin anda setuju dengan argumentasi saya iya dari awal kan anda udah setuju iya yang naik ke surga itu laki-laki anaknya bunda mariah iya sekarang yesus ini ada di surga laki-laki punya fisik maksud dia kan abang kan mau mengartikan belum kelar bener ala bapak itu seorang laki-laki maksud abang gitu saya ngomong kesana jadi gimana dengerin dulu dong nah ini laki-laki ini nanya bunda mariah juga bapak di surga ini roh menurut keyakinan anda betul jadi roh bapak ini ada juga yesus laki-laki pertanyaannya yang mana yang berkuasa roh bapak kak atau laki-laki ini anaknya bunda mariah yang berkuasa di surga bang saya kasih gambaran satu ya bang ya tinggal jawab aja dengar dulu dengar dulu dengar dulu bang jadi nanti saya bisa kasih jawaban jadi begini seorang jenderal yang berkuasa enggak dengar dulu bang biar abang jadi bisa sinkron sama yang abang tadi seorang jenderal yang berkuasa kepada pasukannya dia merekam suaranya kepada satu kaset untuk disampaikan kepada pasukannya untuk bahwasannya pasukannya harus bergerak menuju ke Papua sudah setelah kaset itu dikembal hancur kembalikan itu tetap yang yang apanya tetap jenderal itu bang bukan kaset jenderal jenderal itu menjadi kaset tapi karena ada suara dari jenderal itu kaset itu tetap jenderal itu tetap jenderal gitu loh bang gak bisa abang harus menyamakan jenderal itu jadi kaset kalau kaset itu dikembalikan gak bisa seperti itu kenapa 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 membuat analogi terus anda menuduh saya bukan kalau anda membuat analogi jangan libatin saya dong orang saya saya kan gak libatin abang ini satu saya kasih gambaran contoh gambaran jangan libatin saya dong kok libatin bang ini gimana sih terlibat disitu ini saya kan kasih gambaran jenderal jenderal seorang jenderal yang berkuasa ya kan dia merekam suaranya firmanya suaranya gak usah dipanjangin yang berkuasa di surga itu Yesus atau Bapak ala Bapak bukan Yesus berarti kalau ala Bapak yang berkuasa gugur tadi anda mengatakan di surga Yesus itu mempunyai kerajaan berkuasa padahal yang berkuasa ala Bapak bukan Yesus oke Yesus Kristus itu nama ala Bapak itu sendiri abangku Yesus dan Bapak di surga sama atau beda bingung jadi jadi keimanan susah ya kalau kita ini yang menjadi masalah buat anda ini maju kena menurut kena itu itu buat saya gak jadi masalah bang masalah bang kenapa dengerin dulu itu kan buat abang dengerin dulu bang karena ini yang menjadi masalah adalah Yesus ini anak orang di surga itu kan pandangan abang kan loh di surga ini anak siapa ini Yesus itu kan pandangan abang kan enggak saya tanya Yesus di surga ini anak orang atau bukan anak manusia ya iya anak bunda maria tau manusia kan dia di surga asalnya dari ala Bapak bang saya gak nanya asal udah jadi dia udah jadi manusia dia astagfirullahaladzim abang hendi bang abang hendi dilahirkan oleh ibu yani sudah tapi ibu ya dengar dulu bang ibu yani itu ada suaminya Bapak Abdul jadi Bapak Abdul dan ibu yani bengkerama ataupun iyo jadilah bang hendi itu beda konteksnya bang banyak yang nonton jangan terdiputar-putar enggak enggak dengar dulu jadi konteksnya beda abang itu anaknya bu yani tapi kalau ini kan tidak Yesus Kristus itu memang hadir hadir di dunia dengan roh ala Bapak itu gak usah ke dunia lah udah di surga sekarang bang di surga ini Yesus ini anaknya siapa abang gak bisa mengatakan di surga itu Yesus anaknya siapa lagi sudah tidak bisa itu berarti Yesus ini di surga bukan lagi anaknya Bunda Maria Yesus Kristus anak ala anak manusia sekarang anaknya Bunda Maria ada dimana jadi konteksnya abang gak paham anak manusia ini seperti apa sekarang saya anaknya anaknya Bunda Maria sekarang dimana anaknya Bunda Maria yang pernah dia susui di bumi dimana sekarang bingung bingung kepalaku enggak kepalaku gatel banget gatel bang bang ulang olik putar kanan putar kiri iya situ aduh gimana lah kenapa gatel lupa lamur udah tidur dulu tengah malam sorry enggak 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 gitu jadi begitulah bang pokoknya di iman kami itu iya jadi supaya abang ketahui bahwasannya itu kami itu tidak menjembah manusia atau manusia dituhankan tidak tidak seperti itu konteksnya kalau kami ya kalau menurut dari abang kan bahwasannya wah orang kristian itu menuhankan manusia kan begitu tapi kalau kami tidak seperti itu di iman kami tidak seperti itu bahwasannya adanya di iman kami itu ya Tuhan Yesus Kristus itulah ya ala bapak itu nama ala bapak itu firman ala perkataan ala itu yang memang harus ya itulah yang kami apakan bang Yesus di surga ini anaknya bunda maria atau bukan sederhana loh bang kalau anda tidak menuangkan manusia saya tanya Yesus ini di surga anaknya bunda maria atau bukan itu hanya dijawab serius yuk yang jelas bang Yesus di surga ini masih anaknya bunda maria kalau anda mengatakan Yesus ini bukan anaknya bunda maria berarti anda menghilangkan anak orang kenapa Yesus terangkap ke surga itu sama fisiknya bang sesudah makan ikan goreng dia tetap laki-laki di surga nah kalau anda menuangkan ini berarti anda menuangkan anak orang abang untuk menghindari tidak menuangkan anak orang bisa abang abang mengarang-arang ikan goreng pada masa itu hebat juga memang makan ikan goreng kan bang waktu dia bangkit luar biasa abang dari mana jalan yang bisa ada ikan goreng dimakan oleh Yesus Kristus waktu bangkit bang saya percaya coba abang bacakan dalilah coba aku pengen dengar abang sih baca lukas 24 bang 36 sampai 53 bang langsung aja langsung aja bang langsung baca aja bang lukas 24 36 sampai 53 nanti disana tertulis apakah kalian punya makanan disini mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng Yesus mengambil ikan itu lalu makan di depan mereka Yesus makan ikan goreng bang masa gue ngarang sih bang abang ah saya itu kalau ngomong bang datanya ada saya gak berani bang nambah-nambah ada bang abang ini aja kurang baca bybel lukas 24 36 sampai 53 coba baca Yesus tiba-tiba bangkit diantara banyak orang mereka kaget dikira dia hantu itu dan seterusnya Yesus berkata hantu tidak punya daging dan kulit mereka masih percaya tidak percaya Yesus minta ada gak makanan disitu diberilah ikan goreng bang menandakan dia adalah manusia yang bangkit dibangkitkan makan dia ikan goreng ya abang ini ma abang parah deh gue tuh gak suka bang ngarang-ngarang nambahin kalau gak ada saya gak berani beda sama yang disebelah itu gak ada tapi nambahin nambahin kalau saya bang setiap saya bicara datanya di webel ada serius boleh dibaca bang ketemu langsung aja ke 40 deh 24 40 ada itu bang ketemu bang ketemu ketemu ada ada kan apakah kalian punya makanan disini mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng Yesus mengambil ikan itu lalu makan di depan mereka setelah itu ia berkata kepada mereka inilah hal-hal yang sudah kuberitahukan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kalian bahwa setiap hal yang tertulis mengandai aku di dalam buku-buku Musa para nabi dan masmur harus terjadi kemudian Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti maksud alkitab lalu ia berkata kepada mereka di dalam akut kitab tertulis bahwa raja penyelamat harus menderita dan harus bangkit kembali dan kematian pada hari yang ketiga ada tertulis demikian mesias harus menderita dan bangkit itu pun juga gak ada tertulis bang di masmur gak ada setelah kita cari di buku-buku Musa para nabi dan masmur tidak katanya kepada mereka ada kita gak bahas itu ikan gorengnya ada ya bang ada ada berarti saya gak bohong ya makasih jadi itu gak ada pengaruhnya tapi aman jangan menyalahkan saya sebelum maksud saya walaupun Yesus makan ikan goreng ataupun keripik goreng tapi itu gak ada pengaruhnya karena dia disitu masih di dunia anak manusia nah sekarang di surga ini masih anak manusia atau bukan pastinya sudah menjadi ala bapak terus anaknya bunda maria kemana coba coba abang tanyakan abang tanyakan aja bunda maria jangan tanya iya abang tanyakan aja bunda maria kemana anakmu coba coba anda pakai pikiran sehat sebelum kita tutup bang waktu makan ikan goreng itu itu masih anaknya bunda maria oke nah setelah itu dia 40 hari di bumi beraktifitas anda coba baca marcus 1619 bang marcus 1916 bang marcus eh 1619 sorry marcus 1619 marcus 1916 1619 oke abis ini udah dulu ya saya gak enak badan nih sudah minum obat kah udah tapi ngantuk makanya minum siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siapa 1619 aja langsung 1619 ha marcus 1619 lu kalau baca itu lu nanti minum racung lagi ah hihihi hihihi sebentar bang marcus 1619 disini gak ada bangku marcus 1619 ini memang ini ayat tambahan gak semua ada lu dapat kadang-kadang di babel lu gak nemu biasanya marcus itu hanya sampai 168 disini gak ada bang iya gak ketemu kan padahal ada makanya marcus 16 itu hanya sampai 8 oh itu injil barna abbas berarti itu enggak itu 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 ijil barna abbas kagak ada atau produknya bang 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 16 itu sampai 20 bang pokoknya di luar di luar dari ijil itu saya gak imani jadi lu hanya imani sampai marcus 16 8 9 sampai 20 gak ada pokoknya bila mana itu tadi yang yesus katakan lo pake bebel apa lo pake bebel apa bebel iya alkitab coba lo buka di google marcus 16 19 ada gak lo bisa buka google gak gak bisa kalau kamu itu gak nemu itu berarti bebel jujur itu lembaga alkitab indonesia tahun berapa 99 bang ku kok bisa gak ada marcus 16 19 oh iya memang abang aja yang karang karang ya serius abang satu rius saya seribu rius yakin bang ada bang marcus 19 abang ku ada bang ya seperti ini cuma saya gak bisa open camp gak bisa abang mau bilang abang bila mengatakan abang jalan sesudah yesus berbicara demikian kepada mereka terangkat lea ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan bapak percaya gak tuh pernah denger gak tuh iya itu marcus 16 19 itu lu lu gak nemu aja lu sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah gitu masa lu gak percaya ini sih intinya bikin tapi gini bang pada saat Yesus disalipkan dan Yesus kristus disalipkan dia mengatakan kepada bunda maria dan yohanes yohanes bahwasannya dia mengatakan kepada bunda maria inilah anakmu dan ini kepada yohanes mengatakan inilah ibumu itu ada maktanya juga bang apa sih lu jadi gini kenapa saya bawa ini artinya apa bang saya sudah makan ikan goreng itu 40 hari beraktifitas di bumi Yesus itu terangkat ke surga apa yang terjadi terangkat ke surga terangkat semua sama fisiknya bang enggak ada fisiknya tersisa di bumi kecuali waktu kulupnya dipotong dikit itu yang tertinggal di bumi jadi semua fisiknya mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala terangkat semua ke surga itu masih anaknya bunda maria bang nah sampai di surga masih anaknya bunda maria masih berjenis kelami laki-laki ganteng kan setuju ya artinya kalau anda menuangkan yesus artinya anda menuangkan anaknya bunda maria nah untuk supaya anda tidak menuangkan manusia tuankan lah bapak yang tidak punya fisik yang mana anda pilih sekarang sebelum kita tutup sekali lagi saya ulang ya kalau anda menghindari tawaran 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 atau anda saya persilahkan memilih tawaran saya saya akan mengimani dan menyembah ala bapak yang bernama yesus kristus sudah yesus itu punya fisik bang pokoknya saya mengimani ala bapak yang memiliki nama yesus kristus itu saja berarti anda menuangkan anaknya bunda maria manusia kalau menurut abang seperti itu monggo 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 nah ini faktanya bang itu itu kalau itu pandangan abang seperti itu atau iman abang seperti monggo 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 kosekan pandangan saya ini tertulis di yaitu ya makanya kalau memang abang bukan pandangan abang jangan maksakan menanyakan itu kepada saya ini datanya di webel begitu silakan silakan mau abang bilang yesus itu anaknya maria bin yusuf itu silahkan suka abang silahkan enggak punya bindi abang makanya enggak seandainya pun abang mau membay bang nama nama enggak boleh lebih makanya itu kan dalam pandangan tapi kalau saya tetap di iman saya itu mengatakan saya akan mengimani atau menyembah ala bapak yang memiliki nama yesus kristus sudah itu apalagi oke kalau sebentar nanti dulu ala bapak yang bernama yesus itu anaknya bunda maria atau bukan apanya itu anaknya bunda maria atau bukan anak manusia anak alah berarti anak menuangka manusia mau abang mau abang mengatakan seperti itu silahkan monggo 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 itu enggak itu saya enggak bisa melarang abang oh enggak bisa begitu enggak bisa silahkan itu kan keimanan abang bahwa itu abang menyatakan aku menyembah anak manusia kan begitu itu monggo terserah abang pokoknya yang penting abang happy lah sangat sangat oke kita enggak ada ujat mengujat berdua ya abang ya enggak ada kita berteman ya bang temen dong polo ya polo 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 teman teman tomcur supaya dia bisa buka komal ya amin oke bang aku enggak enak badan sama sama ya tapi kalau bisa bang 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 ini sebelum abang istirahat abang minum air hangat dulu bang makasih bang ya sedikit alpate hal abang ngapain iya kan supaya 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 apa gitu kan gak usah ngejarin saya berdoa oke 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 terima oke oke udah sekian saya saya mau istirahat juga sudah sudah memang ngantuk saya juga kalau saya tutup dulu kalau sekiranya kami disini tadi teman anda ada berapa orang sekiranya kami disini ada kata hilap ada kata kebablasan sekiranya mari saling memaafkan ini hanya diskusi biasa saja betul bang tapi sebelum terjadi yang abang katakan itu sudah memang kami maafkan bagus abang ambang ini abang tombol ini maaf cuman cuman kan ini memang kalau untuk pembicaraan saya karakter saya seperti ini bang ini kadang tinggi kadang bisa slow gitu kadang bisa sedang sedang kadang begitulah namanya kan orang pasaran seperti itu bang ini saya ini Jakarta bang sama dong bang nanti kita ketemu polo polo ya ya opor telpon abang saya teraktir anda mau makan di restoran mana nanti terima kasih banyak bang sebelumnya saya ucapkan tapi nanti kapan waktu kita kalau memang yang di atas Tuhan berkendak kita untuk berjumpa nanti pasti jumpa baik bang terima itu sama-sama bunda rahman bang alif bunda rahman jangan ditamai raman bunda rahman 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 ya bunda rahman pamit dulu ya oke salam sejahtera untuk kita semua merdeka amin baik semua teman-teman saya sebenarnya masih ingin ngobrol lama tapi ini suara saya serak habis minum obat batu ngantuk terima kasih buat semuanya yang ada di handis lewis channel jangan lupa yang masih melek ini masih saya buka yang ingin beratensi berbagi dalam hal pengadaan sumur atau air bersih di Masjid Nur Maulidah di Bolangi Kabupaten Goa Makassar Sulawesi Selatan Anda bisa menghubungi saya hp saya ada di deskripsi di sana nanti akan saya berikan nomor rekening Yayasan Makassar Mualap Center Indonesia Hindari rekening pribadi terima kasih buat semuanya kami disini berempat terakhir di Komal Blokir Permanen atau Bunda Esti mengucapkan terima kasih atas atensinya semua selamat beristirahat sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda sekali lagi mohon maaf atas segala hilap wabilai topik walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati